Halo Halo kawan-kawan cuy ya saya akan berpagi tips nih buat kalian yang ingin mengganti splash screen di Corel Trow ya di awal ini masih belum saya ganti user in apa itu splash screen-nya kita tunggu ini ini splash screen dari bawaan nah disini kalian harus mengganti di program file Corel Corel Trow Graphicsuit X8 kebetulan saya pakai f8 ya saya nanti copy kan channel ini di deskripsi nah disini upverbal.com ini kalian duplikat saja kontrol C kemudian kontrol V oke ini kita sudah ada duplikatnya nah disini kita tarik ke Corel Trow ya buka dokumen baru kemudian ini biarkan saja pilih color modenya ini kalian ganti ke RGB ya dan rendering resolusinya kalian pakai 300 dan oke nah kemudian kalian track yang tadi upverbal.tifnya ini kalian traket sini kemudian kalian sesuaikan unitnya ini ke pixel kita samakan ukuran ini dengan layout disini ini kita copy nah kita senterkan dulu oke kemudian kita coba buat kata-kata terserah ya oke nah disini kita pakai font ini hai 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 Oke putu rame dbtg Apple yang italic kemudian kita shift F3 uppercase Oke kita sesuaikan ukurannya Hai kalian harus ingat ya letak disini apa textnya untuk status bernya jangan lupa kita agar tidak menutupi status dari Corel trow kalian enggak saja seperti ini oke kemudian kalian double-click rectangle tool double-click kemudian pakai warna merah teksnya obang jadi putih ini di kanan disini itu menghilangkan outletnya tekan P untuk mencenterkannya kemudian kalian pilih semua disini yang tadi satu kotak pastikan enggak ada yang melebar disini gara yang outside of set apa itulah kemudian file export pilih destinasi file-nya ini saya tadi saya mencoba ini pastikan sama ya verbolnya ini seperti nama disini jangan lupa pilih selected only ya selected only kalian centang kemudian export ini saya dulu kemudian kalian export ini 300 kemudian kalian jangan lupa kalian harus menutup dulu Corel nya kemudian kalian track kesini copy to skin terus replace continue dan kita coba Corel nya sudah terubahkan dan selamat kalian sudah bisa mengubah flash screen di Corel trow Oke sekian dulu tutorial dari saya bukan tutorial sih tip dan triks dari saya dan Oke see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati